Arief Rahman Arifin terdakwa kasus Obstruction of Justice di kasus pembunuhan Brigadir Yosua mengaku kaget saat menonton rekaman video CCTV rumah dinas Verdi Sambo. Arief menyebut isi rekaman video CCTV tidak sesuai dengan kronologis tembak-menembak yang dirilis oleh Pores Jakarta Selatan. Salah satunya Yosua masih hidup saat Verdi Sambo tiba di rumah dinasnya di Duren 3. Di situ dilihat apa yang saudara lihat? Kalau awal mulai yang pertama saya lihat sekilas sudah sesuai kronologis yang melihat. Tapi begitu saudara cuh nyampaikan Yosua masih hidup, saya bilang loh kok bisa? Tapi dalam hati saya diem aja yang melihat. Pukul berapa itu kejadian Yosua masih hidup? 17an yang melihat. Kalau detilnya, waktu penatik kabar datang pertama. Waktu mereka datang baru pertama di Duren 3. Maksudnya mereka datang pertama itu waktu rombongannya para terdakwa bersama saudara korban datang. Siap. Itu siap, masih ada. Tapi saya baru tahu itu Yosua ketika Pak Cu nyampaikan yang kaos putih itu Yosua. Sebelumnya saya tidak tahu. Terus disampaikan bahwa, terus kemudian ketika Pak Ferdi Sambo tiba, terlihat Yosua pakai kaos putih masih ada di depan, di taman. Lihat sekilas, hanya sepotong aja. Karena lahan pagar. Kemudian, kemudian saya diam, saya hanya bilang dalam hati, saya bilang ini benar gak ya? Nah, apa yang membuat saudara bertanya-tanya dan apa yang disampaikan oleh saudara Cuk tadi, loh ini Yosua masih hidup, emang gambaran apa yang saudara dapatkan? Sampai saudara, hari Senin atau Selasa sudah ada penjelasan dari Kapolres Selatan tentang runtut kronologis tembak-menembak itu yang boleh. Bagaimana penjelasannya? Kalau saya tidak salah ingat, rombongan Ibu Putri dengan korban sampai kemudian di dalam ada peristiwa pelecehan dan kemudian saudara Richard mendengar ada pelecehan lalu kemudian terjadi tembak-menembak. Tembak-menembak, nah makanya video yang di saudara tonton, yang tadi disampaikan saudara Cuklo ini, Yosua masih hidup, kaitannya dengan cerita apa, peristi yang disampaikan oleh saudara Kapolres Jakarta Selatan ini apa? Kenapa saudara membuat saudara kaget dan bertanya-tanya itu apa? Karena di rilis beritanya disampaikan bahwasannya ketika saudara Ferdi Sambu tiba, peristiwa tembak-menembak sudah selesai. Oh, jadi di dalam rilis itu ketika Ferdi Sambu datang ke TKP, tembak-menembak itu sudah selesai. Oke, tetapi di dalam video CCTV ketika Ferdi Sambu datang, Joshua masih nampak di depan. Itu, siap. Oke, kemudian lanjutkan. Kemudian saya berdiri keluar dari teras rumahnya Ritwan, saya menelpon Pak Henra. Saya laporkan apa yang saya lihat, beliau sempat nanya, bener Rit, yakin. Bener dan saya tidak kenal Joshua, tapi saudara Cuk yang menyampaikan bener itu Joshua masih hidup. Laporannya kepada saudara Hindra apa, saudara? Terkait apa yang saya lihat di... Iya, apa yang saudara laporkan bagaimana? Bahwasannya pada saat Pak Ferdi Sambu tiba, masih terlihat Joshua di rekaman tersebut? Pada saat saudara Ferdi Sambu tiba, masih terlihat Joshua masih ada. Dan itu di garasi. Di garasi atau di ruang depan? Di taman pinggir garasi. Dia bersama-sama siapa? Saya tidak ingat jelas. Tidak ingat. Terus apa yang disampaikan oleh saudara Hindra? Besok kesempatan pertama, saya pulang nanti kita menghadap dengan Kadif, Rit. Karena waktu itu Kadif Ropam masih dijabat oleh Pak Ferdi Sambu. Oke. Pada waktu itu jam 2 dini hari pukul... Eh, tanggal 14 ya berarti ya? Tanggal 13 ya. Oh, tanggal 13. Yang menonton adalah saudara, saudara Cuk, saudara Ritwan Soplanit, Pak Ikuni yang mulia. Sama saudara Pak Ikuni, hanya berempat. Oke, kemudian? Saya pulang yang mulia. Pulang. Terus tadi kan disampaikan saudara Hindra, besok kita tanyakan sama saudara Ferdi Sambu. Siap. Esokannya datang jam berapa lagi saudara ketemu dengan rombongan? Saya ke kantor siang, yang mulia. Siang kemudian ditelepon kurang lebih habis isa, ditelepon oleh Pak Hendra untuk menghadap ke Pak Ferdi Sambu. Ditelepon saudara Hendra untuk menghadap kepada saudara Ferdi Sambu. Siap. Jam berapa itu? Kurang lebih 19.30 atau 20.00, yang mulia. Oh, kan saudara datang ke kantor tadi siang ya? Siap. Ngapain aja di kantor? Ada meriksa hasil pemeriksaannya pengaduan-pengaduan, yang mulia. Oh, pengaduan-pengaduan tidak terkait dengan tiga orang ini? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Kemudian saudara datang. Siap. Saudara dihubungi saudara Hendra pukul 19.00 untuk diminta menghadap ke saudara Ferdi Sambu. Siap, betul, yang mulia. Kemana menghadap ke Ferdi Sambu? Di ruang kerja Kadipropam waktu itu, yang mulia. Di ruang kerja Kadipropam. Siap. Saudara hanya berdua dengan, siap, tapi ketemunya di depan ruangannya, yang mulia. Di depan ruangannya. Dengan bertiga, berarti saudara berdua bersama Hendra ketemu dengan Ferdi Sambu. Siap, betul, yang mulia. Ada lagi yang mendampingi saat itu? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada, yang mulia.